Hai semua apa kabar semoga sehat ya saya Nirwana kali ini saya akan menjelaskan tentang kemoterapi pertama saya dan biayanya Nah selama saya kemo itu karena pertama kali saya kemo saya empat hari di rumah sakit dan hari pertama itu saya melakukan pembedahan kecil untuk memasukkan alat CP4 di dada kiri atas saya dimana CP4 itu adalah apa ya namanya pemasangan katheter pena sentral untuk pembuluh prosedur sebagai pemasangan impus tetapi pada pembuluh darah besar prosedur ini hanya dilakukan untuk pengobatan jangka panjang yang beresiko bila dilakukan oleh impus biasa salah satunya adalah pemberian obat kemoterapi Nah waktu pertama sudah dimasukkan alat CP4nya dan saya lang setelah selesai saya langsung ke ruangan dokter dan disana saya di biopsi kembali dan setelah selesai semuanya dan saya kembali ke ruangan saya sendiri dan di hari pertama itu badan saya tidak enak ya untuk digerakkan dimana sebelah kanan itu di biopsi sebelah kiri itu dilakukan pembedahan untuk memasukkan alat CP4 jadi akan untuk diangkat aja susah gitu ada sakit dan tidur juga nggak nyaman karena ada yang ya baru ya benda baru di badan saya dan itu masih dalam proses pembengkakan dan semuanya benar-benar tidak nyaman di hari pertama dan besok paginya sudah Alhamdulillah tidak tidak ada masalah ya sudah relax dan siangnya kita melakukan pemasukan obat pertama kemo dimana semua sudah dilakukan cek mulai dari sebelum obat masuk sin perawat melakukan cek selalu demam temperatur tubuh tekanan darah dan selalu untuk detak jantungnya selalu jadi kalau emang pun nanti keadaan badan kita masih belum stabil mereka mungkin belum memberikan obat gitu jadi di hari kedua itu semua stabil antara suhu badan dan darah dan jantung juga stabil dan sebelum memasukkan obat si perawat langsung menyiapkan obat di ini ya di samping saya dan dialirin untuk menuju ke CP4 saya dan disini semua dilakukan masukkan melalui jarum dan ditusuk lagi ke dalam tapi sebelum mereka tusuk itu semuanya dioles pakai alkohol supaya saya tidak merasakan sakit dan setelah itu mereka mulai memasukkan obat yang pertama itu namanya pertujumat itu sebanyak 840 mili dan itu selama satu jam selama satu jam itu mereka memasukkan obat pertama dan di sana juga setelah 15 menit masuk obatnya mereka memasukkan obat ke dubur saya yang berfungsi untuk menahan efek samping dari obat pertama tersebut dan setelah itu masuk obat yang ke setelah satu jam masuk obat yang kedua namanya teras tujumat yang itu sebanyak 440 mili dan itu dilakukan selama satu jam setengah satu jam 30 menit ya dan di sana selalu perawatnya kontrol saya seperti selalu cek darah tekanan darah saya dan cek demam saya stabil atau tidak atau perasaan saya berubah atau mau demamnya tinggi atau bagaimana perawat selalu menanyakan itu dan setelah selesai untuk obat yang kedua dan obat ketiga bukan obat ya tapi obat juga tapi anti muntah karena obat yang ketiga kemo itu efek sampingnya bawahnya mual jadi sebelum dimasukkan ke badan saya mereka mereka memberikan obat anti muntah dulu gitu namanya itu disametason sodium pospat anti muntah itu selama 15 menit dan setelah itu baru masuk obat kemo yang ketiga dosetasel itu sebanyak 110 mili dan itu dilakukan selama satu jam dan setelah selesai semua dilakukan obat yang di kemo pertama itu sudah selesai semua masuk ke badan saya dan mereka melepasnya kembali melepaskan semua alat-alat impus yang melalui si pipot tadi yang jarumnya juga dilepas dirapikan dan sudah tidak ada impus-impus lagi ya gitu dan saya sudah lega dan akhirnya selesai kemo pertama dan selalu cek antara tekanan darah keadaan badan saya dan demam saya selalu kontrol setiap 15 menit atau berapa menit sekali mereka datang selalu sampai malam sudah istirahat dan mereka selalu memastikan saya istirahatnya sudah atau belum karena saya waktu tidur juga saya ini ya belum terlelap tapi saya melihat mereka juga cek saya membuka kamar saya dan melihat saya sudah tertidur atau tidak seperti itu cara mereka mengantisipasi pasien gitu apakah pasiennya sudah terlelap atau masih ada rasa sakit atau merasa gelisah atau tidurnya tidak nyenyak dan hari ketiga pagi-pagi setelah visit dokter dokter juga bertanya apakah bagaimana keadaannya setelah kemo dan setelah selesai kemo dan saya bicara semuanya masih stabil dan tidak ada rasa muntah demam juga stabil 37 dan 36 selalu di poin di angka itu ya jadi setelah semuanya tidak ada masalah dan perawat bicara kalau emang hari keempat pagi sudah boleh kembali ke rumah dan disana saya juga udah merasakan tapi waktu malam keempat saya ada merah gitu ada rasa gatal kemerah-merahan dan ada dan saya informasi ke dokter dan ke perawat ya hanya bagian dada ini merah dan gatal dan sudah saya informasikan dan mereka bicara nanti waktu pulang akan diberikan salap salap untuk olesan pada yang gatal tapi hanya dilakukan satu kali satu hari dan itu tidak boleh banyak-banyak dan mereka juga informasi kalau itu tidak ada masalah ya gitu dan hari keempat saya kembali ke rumah dan sebelum kembali ke rumah saya diberikan beberapa obat kalau terjadi demam tinggi kalau terjadi muntah dan salap yang untuk gatal saya dan sampai sekarang juga saya tidak ada mengalami demam tinggi dan muntah ya Alhamdulillah baik-baik tapi hanya gatal saja dan tadi saya bicara tentang poin biaya tentang biaya saya mau informasi bawasannya ya selama saya kemo pertama sampai saya kembali itu selama 4 hari itu biayanya 82 juta dimana untuk obat 49 juta dan untuk operasi pembedahan yang masuk obat apa ya alat sipipot itu 16 juta dan biaya ruangan itu sekitar 13 juta tapi karena saya pakai asuransi negara jadi yang dibayar hanya 6 juta saja karena disini ada beberapa sistem asuransi negara ya dimana kalau emang kita pemakaiannya tinggi gitu kita harus bayarnya maksimal maksimum gitu dan kalau emang kita ada beberapa yang gajinya sekian dan untuk sistem yang seperti asuransi tadi nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya ya menjelaskan lebih detail lagi dan apabila teman tertarik dengan video saya dan membutuhkan informasi dan saya akan lebih konsisten untuk memberikannya maka kasih like and share dan komen dan subscribe-nya ya saya Andi Rwana saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya